Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang selamat datang di channel hari sih di warna kali ini gua akan membahas sebuah aplikasi indo-pacific mall jadi beberapa minggu yang lalu gua tuh dapet pesan di telegram ada yang mengaku sudah ditipu guys katanya sampai 1000 dollar guys tapi hanya satu pengakuan guys ya jadi menurut gua sih itu belum kuat minimal ada tiga korban deh baru gua bisa menyebut ini penipuan jadi untuk sementara ini gua baru bisa menduga ini sebuah penipuan ya dan ini tampilan untuk Pacific Mall atau Indo-Pacific Mall guys ya kalau gue lihat aplikasi seperti kita bisnis toko online ya kalau gua perhatikan ya mungkin ya mungkin bisa jadi barang-barang yang ada di aplikasi ini semuanya fiktif-fiktif itu berarti enggak nyata guys ya hanya sekedar sistem saja hanya gambar-gambar sistem settingan sistem saja guys jadi barangnya yang asli enggak ada itu menurut gua ya ya kalau salah sih wajar guys ya namanya manusia ya kan oke jadi ada beberapa penipuan yang saat ini gua ketahui guys penipuan pertama itu mereka memasang iklan di sosial media untuk penipuan yang kedua mereka itu para pelaku penipunya mencari targetnya secara individu guys jadi misalnya targetnya seorang perempuan mereka si penipu akan menggunakan foto cowok yang tampan kalau targetnya adalah laki-laki maka si penipu akan menggunakan foto wanita yang cantik nah itu modus-modusnya begitu guys jadi berpura-pura kenalan sok dekat sok baik SKSD yang nantinya ujung-ujungnya ngajak bisnis online jadi saran gua lebih hati-hati aja guys ya kalau seandainya nih dapat tawaran bisnis online yang kira-kira belum kita kenal gitu lebih baik sih sekarang mendingan diabaikan saja karena kasus penipuan online bisnis toko online itu udah banyak guys yang kemarin di Amazon terus di away shop jadi untuk sementara ini gua baru bisa menduga ini penipuan karena hanya satu orang yang mengaku aku kena tipu guys kalau misalnya tiga orang baru gua berani mempunis Oh ini penipuan gitu kalau baru satu korbannya gua belum berani mempunis penipuan guys dan lain kali buat rekan-rekan ya sorry banget kalau mau ngirim sebuah informasi penipuan atau memberikan informasi itu minimal ada penjelasannya ya guys ya Oh modusnya begini Bang gini-bang gini-gini nah jadi gua nanti ngomongnya enak gitu ya jangan kayak gini gitu maksud gua ini aduh gimana ya ya begini lagi sih ya ya mungkin sekian aja informasi dari gua semoga ada yang bisa bermanfaat gua iri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih dan selamat siang selamat menikmati